Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Julie, di Kelas Music Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips untuk kalian semua, yaitu bagaimana cara kita men-tuning saksopo. Di masa pandemi ini, memang sulit untuk kita beraktifitas, apalagi belajar dengan secara tatap muka, apalagi dalam belajar musik. Oleh karena itu, kelas musik menghadirkan kelas musik online course. Kalian bisa lihat infonya di bawah ini. Oke, kita akan jelaskan bagaimana cara men-tuning saksopo agar selaras dengan alat musik lain, ataupun kalian sedang tiup-tiupan atau mengisi di suatu backing track di Youtube ataupun di minus one yang lainnya. Oke, cara men-tuning di saksopo ini, yaitu terdapat di sini. Ini ada yang namanya cok, ini cok. Oke, cok yang gabus ini, yang warna coklat ini. Nah, di sini kita itu bisa men-tuning saksopo dengan yang lainnya. Oke, jadi kalau kalian ingin men-tuning juga saksopo ataupun alat lainnya, kalian bisa pakai aplikasi tuner, yaitu bisa kalian download di App Store ataupun di Play Store. Dan, kalaupun kalian tidak di-download di aplikasi tersebut, kalian bisa menggunakan gitar ataupun piano ataupun keyboard. Oke, lanjut. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi, untuk menselaraskan nada di saksopo ini, itu terdapat di sini ya. Kalau misalkan nada saksopo ini kurang dari nada aslinya, di sini kita bisa majukan. Jadi, modfish-nya ini kita majukan. Tetapi, di majukan pun jangan terlalu benar-benar maju. Oke, maksudnya jangan terlalu over banget. Jadi, mungkin kalau misalkan nadanya jauh dari nada dasar, kita kira-kira. Oke. Nah, kedua, kalau misalkan lebih dari nada dasar, kita mundur. Si modfish-nya ini. Oke. Jadi, diingat, kalau misalkan kurang dari nada dasar, kita majukan. Oke. Sampai sama, sampai selaras. Oke, nadanya. Dan kalau kita lebih dari nada dasar, kita turunkan, yaitu dimundurkan dari sini. Oke. Lanjut. Oke, saya akan mencoba untuk menselaraskan saksopo ini dengan tuner. Oke. Nah, perlu kalian ketahui, saksopo ini, in-nya itu in-nya S. Jadi, kalian jangan kaget ketika misalkan kalian tiup di A, di tunernya itu, dia bakal keluar C. Karena kenapa? Saksopo ini turun 1,5 dari nada dasar. Jadi, kalau kalian misalkan tuning, ataupun kalian nge-band, ataupun kalian main sama gitar piano, harus kalian ingat, kalau saksopo ini turun 1,5 dari nada dasar. Contoh lagi. Jadi, kalau misalkan piano main di C, berarti kalian di A. Oke. Kalau piano main di C, berarti kalian di A. Kalian bisa hitung di keyboard, ataupun di interval teori musik. Oke. Ini saya akan bunyikan. Kita akan selaraskan. Kita akan selaraskan. Ya. Dengan tuner. Saya akan membunyikan di A oktav saksopon. Oke. Bisa kalian lihat di aplikasi tunernya. Itu yang keluar C ya. Kalian bisa lihat juga di bagian tengahnya itu ada yang berwarna hijau. Nah, itu bisa dikatakan dengan perfect pitch-nya nada tersebut. Oke. Jadi, kalian bisa menggunakan si aplikasi tuner itu ya. Kalau tidak ada alat musik, tar, piano, ataupun keyboard. Oke. Jadi, untuk penjelasan cara men-tuning saksopon itu, itu yang sudah saya tadi jelaskan. Jadi, kalian harus ingat ya. Ada di sini. Oke. Itu penjelasan dari cara men-tuning saksopon. Jadi, kalian harus ingat. Tuning saksopon bisa kalian pakai aplikasi tuner. Dan apabila kurang atau lebih dari nada tersebut, kalian bisa atur-atur di sini ya. Oke, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe, comment, and like di Kelas Musik Channel. Kelas Musik, karena musik bisa dipelajari. Bye! Sub indo by broth3rmax